Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon bertanya Pak Ustadz Saya ingin menanyakan tentang sholat duha Apakah sholat duha itu lebih baik dilaksanakan Sebagai kita wajibkan diri kita melaksanakannya setiap hari Ataukah lebih baiknya tidak setiap hari Demikian Ustadz mohon penjelasannya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaannya apakah sholat duha itu dilakukan setiap hari Diwajibkan atau tidak setiap hari Pada dasarnya sholat duha itu sendiri tidak wajib Dan tidak ada yang mengatakan wajib Sama seperti kunut subuh tadi di petain sebelumnya Tidak ada yang mengatakan sholat duha Yang wajib itu cuma yang lima waktu itu saja Beda halnya ketika dinazarkan Itu maka menjadi wajib dan berdosa apabila ditinggalkan Mungkin yang saya pahami dari pertanyaannya Dilakukan setiap hari sebaiknya Atau sebaiknya jarang-jarang sewaktu-waktu ditinggalkan Begini pertanyaan ini memang berdasar dia Pertanyaan ini bagus Kenapa? Karena memang nabi sendiri tidak setiap hari melakukannya Ada riwayat menyebutkan bahwa Siti Aisyah pernah ditanya Tentang sholat duhanya Rasulullah SAW Ternyata Siti Aisyah menjawab Oh Siti Aisyah Rasulullah itu sholat duha Di saat pulang dari luar gitu Baru sholat duha Setelah itu tidak pernah saya lihat beliau sholat duha Berdasarkan hadis ini Dan hadis-hadis lain Ada hadis lain menyebutkan bahwa memang nabi Kadang sholat duha kadang tidak Sehingga ada sebagian mengambil persepsi begini Atau kesimpulan begini Berarti sholat duha itu tidak baik setiap hari Tapi sewaktu-waktu sholat, sewaktu-waktu tidak Kenapa? Karena nabi begitu Apakah benar seperti itu? Jawabannya tidak benar Loh kok? Memang nabi tidak selalu sholat duha Kenapa? Ada maksudnya Apa maksudnya? Supaya umat beliau Sahabat beliau juga ketika itu Supaya tidak ada yang berpikir Bahwa sholat duha ini wajib Jadi sengaja beliau itu meninggalkan Sewaktu-waktu Supaya orang beroprat Tidak wajib lo sholat duha Ingin meringankan beban umat Kalau beliau tidak meninggalkan Nanti dikira wajib Sehingga berat orang meninggalkannya Tapi rahmatnya beliau kepada kita Maka beliau meninggalkannya Sewaktu-waktu Supaya kita berpikiran Oh itu berarti tidak wajib Ada maksudnya Nah kita kan tidak perlu bermisi-misi lagi Semua orang sudah tahu itu senang tidak wajib Jadi silahkan dilakukan setiap hari Tidak masalah Pahalanya semakin besar tentunya Ya dengan catatan Tidak meyakini bahwa itu adalah yang wajib Itu saja Tapi kan saya pikir Siapapun seawam apapun Tidak ada yang berpikir Sholat duha itu wajib Pasti yang sholat wajib itu yang lima waktu saja Selain daripada itu penjelasan ulama Nabi Itu kan ceritanya sahabat Ceritanya Siti Aisyah Siti Aisyah itu mengatakan Rasulullah sholat Ketika Keadaan begini saja Selain daripada itu Aku tidak melihat beliau sholat Nah itu kan berarti yang digarisbawahi Penglihatan Siti Aisyah Jadi bukan Nabi tidak melakukan Mungkin Nabi melakukan Tapi tidak dilihat oleh Siti Aisyah Ataupun sahabat-sahabat lain yang beriwayat Yang bercerita Karena itu Memang benar Ada riwayat Kadang sholat duha Kadang tidak Tapi ada maksud dan tujuannya Dan ada faktor-fakturnya Bukan berarti Tidak baik Sholat duha setiap hari Bukan begitu artinya Tetap Sholat duha sewaktu-waktu bagus Sholat duha setiap pagi Lebih mantap Dan lebih bagus lagi Allahu'alam Sampai jumpa